Intro Tim 3 Bidang Pembangunan Jembatan Surupai Titik Lokasi Jembatan Sumur Pengantin Deltanews TV Kabupaten Bekasi Tim 3 Bidang Pembangunan Jembatan Pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Pada Rabu 19 Januari 2022 melakukan surupai di titik lokasi yang bakal dibangun jembatan Tim 3 yang terdiri dari 4 personil tersebut dipemandui oleh Ahmad Pauji sebagai kasih pembangunan Pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Bidang Pembangunan Jembatan Mereka datang ke Kampung Gamprit Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi Melakukan surupai untuk pembangunan jembatan Sumur Pengantin Yang bakal direalisasikan pada APBD tahun 2022 Dari Kecamatan Sukakarya Madrawi Deltanews TV melaporkan Bang, hari ini ada kegiatan apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sedang ada giat Surupai Jembatan Sumur Pengantin Kampung Gamprit PW6 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kecamatan Tim ini sekarang sedang Yang mana pembangunan ini Akan dilaksanakan di tahun 2002 ini Pak Oh berarti Surupai awal untuk proses pembangunan ya Bang ya? Surupai awal untuk menentukan titiknya Benar atau tidak disini Yang akan kita bangun Lokasinya Kita lihat dan kita surupai gitu Pak Untuk proses pelaksanaan pembangunannya sendiri Bang Diperkirakan kapan Bang? Untuk pelaksanaan pembangunannya Kita upayakan di bulan April Sudah kita realisasi Oke oke Berarti sekarang hanya Melihat kondisi titik Terus kemudian Apa Fisiknya seperti ini gitu ya Bang ya? Tapi Surupai sekarang ini memang Untuk giat di tahun ini ya Bang? Artinya jembatan ini akan di Sumur Pengantin ini akan dibangun Di tahun ini Bang? Ini memang Surupai ini Tahap perencanaan ya Pak ya Sebelum pembangunan Oke Dengan Pak Pak hari ini kan ada Surupai ini dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Bindang Marga Dan Bindang Konstruksi Kabupaten Bekasi Bidang jembatan Yang mana Jembatan di Sumur Pengantin Menurut informasi yang barusan kami dapat Akan direalisasikan Pembangunannya pada tahun ini 2022 Nah Bapak Tanggapan Bapak nih Sebagai masyarakat Yang katanya kemarin itu sangat mengidam-idam Memangkan jembatan Dengan adanya Realisasi pembangunan dari Dinas Bindang Marga Dinas Sumber Daya Air Bindang Marga Dan Bindang Konstruksi Kabupaten Bekasi Khususnya Bidang jembatan Seperti apa Pak? Ya saya sangat gembira sekali Karena saya menanti-nanti sangat lama sekali nih Udah terjadi Ya saya sangat gembira lah Oh gitu Karena saya sangat telang Ngurus namanya ini Kadang-kadang aktivitas banjirnya begini Pak Namanya jembatannya sendiri Buktinya Ya saya akan satu pengurus disini Ya saya kadang-kadang sangat kesulitan Pak Oh gitu ya Sekarang ada Suatu pembentukan ini Saya sangat gembira sekali Saya syukur lah Namanya pengen buru-buru Kalau kata itu mah Pengen diwujudin Untuk Dari Pemerintahan desanya sendiri Pak? Seperti apa Pak? Saya berharap Dengan adanya Survei lokasi Terus berlanjut Sampai kegiatannya Sampai dibangunnya Amin Keputusan pembangunan Ya Pembangunan Oke